Wah, ini baru benar ini. Jadi anaknya ini memang harus dikurangi, mas. Orang kebiasaan kita kan nanam pisang itu, tunasnya dipihara semua. Ini harus ditebang ini, ha. Ini dimatikan. Ini udah benar nih, udah dimatikan tinggal satu, toh. Nah, ini kan ditinggalkan satu. Oh, ini ha. Kan buahnya menjadi besar. Nah, ini bisa panen. Nah, ini ada pengaruh-pengaruh kita. Nengok orang-orang tetangga kita maju, ya. Nah, ini satu nih. Udah mantap nih, tinggalkan satu. Jangan dipihara sampai sepuluh, tunasnya. Nggak benar, ya, ya, ya. Wah, ini kan buahnya jadi besar dia jadinya. Wah, ini harus dimatikan nih, mas. Harus dimatikan nih. Ini terlalu banyak, mas, ini tunasnya nih. Jadi yang udah buah ini aja kita tunggu. Bikin dua batang aja atau enggak satu batang ditinggalkan. Nah, ini mantap nih, mantap. Udah benar nih, cara nantapnya. Kemarin banyak tunasnya kan udah dipotongi ya, semua ya. Nah, ini bekas pemotongan tunas nih. Nah, udah benar, berarti udah dipahami nih. Wah, ini baru benar nih. Jadi besar bongkolnya. Kita bisa panen. Nah, oh iya. Mantap, mantap, mantap. Oke. Wah, coba kayak gini dulu ya. Kalau dibanyakin malah kecil-kecil buahnya. Ini pisang lemak manis kan? Pisang lemak manis? Iya. Wah, mantap. Oke, semoga jadi inspirasi. Jadi nanam pisang itu enggak perlu banyak-banyak tunas. Seperti kebiasaan kita. Nah, itu tunasnya dipiara. Mau 10, mau 20, mau 100. Tunasnya dibiarkan bertahun-tahun. Akhirnya buahnya makin kecil, makin kecil. Jadi cukup hanya satu batang itu dipiara. Tunas, dimatikan semua. Nah, ini mantap. Jadi buahnya lebih besar, lebih maksimal. Oke, semoga jadi inspirasi bagi kita semua. Salam tani dari kami. Sekian.